Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka Saya katakan semua boleh jadi wali Dan wali tidak terbatas pada apa? Sembilan Siapapun boleh jadi wali Dan wali tidak diukur dengan kesaktian Wali itu bukan stempel yang kita bikin Wali itu dari Allah SWT Kita hanya bilang, si Radhoah ini orang soleh Ini orang soleh Tidak ada masalah Tetapi kalau kita mengatakan dia wali stempel seakan-akan Wali ini berarti begini, berarti Itu perkara yang ga'in Kita tidak tahu Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh Semoga mereka wali-wali Allah Itu antara Allah dengan hambanya Rasulullah SWT Apakah sembilan wali ada wali Allah? Saya tidak tahu Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka Amal soleh mereka Baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah Maka insya Allah mereka wali-wali Allah seorang-orang soleh Tapi berita sampai kepada kita Apakah bisa kita buktikan keautentikannya? Bawasnya wali dulu begini-begini Ada pun cerita yang sampai kepada kita Contohnya Sunnah Kalijaga Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat Tidak? Dalam film kan begitu Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton Saya masih kecil dulu Sunnah Kalijaga bagaimana jadi wali Dia pergi ke pinggir kali Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut Dia tidak sholat, tidak makan Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali Kalau begitu cara jadi wali Itu wali syetan Kalau begitu caranya Tidak sholat Itu wali syetan Tapi saya tidak benar Saya tidak pernah membenarkan cerita itu Kalau ada yang bilang ceritanya benar Saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanat anda Bahwasannya saya telah mendengar dari bapak saya Bapak saya, dari kakek saya Kakek saya, dari bujut saya Dari bujut saya, dari njit, 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 njit Bahwasannya Dari Pai Jo, Pai Min, dan Jomintan Dia melihat Sunnah Kalijaga Di pinggir kali bertapa Kemudian jadi wali Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanatmu Rangkaian sanatmu Ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua? Atau ada yang tukang dusta? Apalagi suka nambah-nambahin Apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita Ya makanya Tidak bisa kita benarkan berita tersebut Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya Profesor di Ya kawan juga di UGM Dia punya buku tentang wali Songo Kemudian Panitia minta saya nemani dia Untuk menceritakan isi bukunya Karena bukunya laris waktu itu Zaman-zaman tahun 2000 atau 1999 Saya bilang, aduh saya gak bisa Karena kalau saya jadi pembanding Pertama yang saya kritiki Berita yang sampai kepada kamu Tentang kisah-kisah ini Benar atau tidak? Bisa dibuktikan otentiknya gak? Yang nulis siapa? Paham? Kita hanya bisa menduga-duga Tapi kalau kepastian Kalau hadis ada sanatnya jelas Saya bilang ini benar Sanatnya bisa diperiksa Kalau do'if do'if Kalau palsu palsu Tapi kalau cerita Saya bilang Kakek saya dulu bisa terbang Coba nanti bisa bantah saya Mana sanatnya Ustaz Firanda Saya bilang dari bapak saya Yang itu harus cek Bapaknya Firanda dulu bagaimana Do'if atau sikoh Kan begitu Baru bisa benar Kalau gak ada yang bisa menilai Gimana nanti tahu Ini cerita benar atau salah Yang disebut ulama itu siapa? Orang yang takut pada Allah Orang yang takut pada Allah Dia tidak akan menyakiti sama umat Islam Karena orang yang menyakiti umat Islam Dia itu pasti dikutuk oleh Allah Dilaknat oleh Allah Apalagi yang diomongkan sekarang Seorang tokoh Sunan Kalijogo Luar biasa Sunan Kalijogo itu Seorang wali Allah Menurut versi Orang Indonesia Yang merasa diislamkan Yang merasa diperkenalkan Dengan agama Islam yang baik Dia wali Allah Kalau ada sesuatu yang tidak paham Tidak mengerti Atau dengar berita dari orang lain Jangan komentari Anda nanya kami Nanya sama kami Kita ini orang-orang yang sangat cinta Dengan Sunan Kalijogo Anda bukan apa-apanya disini Tapi kalau bukti Bukti mengatakan tadi Ustadz Firanda Kita sebut saja Ustadz Firanda Karena memang Ustadz Firanda ini secara terang-terangan Sudah berani menyalahkan Wali Songo dan amalan-amalan kita Di beberapa videonya Salah satunya adalah Yang paling keras adalah Tentang Wali Songo ini Jadi dia mengatakan bahwa Sanatnya tidak jelas Dan tidak ada bukti otentik Kalau katakanlah Kalau Rasul itu ada hadisnya Dan Sunan Kalijogo Katanya Ustadz Firanda itu Tidak ada sanat dan hadis-hadisnya Ustadz Firanda itu siapa sih Dibandingkan Sunan Kalijogo Tidak seperti seribunya nilainya Tidak ada apa-apanya Anda harus tahu ini Kami sebagai pelanjut Perjuangan Sunan Kalijogo Tidak terima Berapa sih ilmu Anda Dibandingkan beliau Sunan Kalijogo itu Orang hebat Orang ningrat Orang keraton Dia tinggalkan keraton Hanya untuk menyampaikan kebenaran Mengislamkan Indonesia Mungkin leluhurmu juga Maksud Islam lewat Sunan Kalijogo Lewat dakwah beliau Mungkin lewat yang lainnya Kalau dalam tanda petik Untuk karya tulis Ataupun tulisan-tulisan beliau Atau memang saat ini Ada atau itu disebut dengan Istilah babatan aja Itu bagaimana Ukuran Maksudnya tulisan ceritaan Tentang Kalijogo Biasanya kalau seorang ulama Kalau saat ini Seorang ustadz yang melihat Tadi ustadz beranda Mengatakan Gak ada nih karya tulisnya Dalam artian Tulisan beliau Tentang agama Kayak gitu Buku tulislah Datang dulu ke kami Datang ke kami Datang ke Kadilangu Dan jikapun Tidak ada tulisannya Bukan ukuran keulamaan Seseorang Banyak ulama Dan kita harus ingat Ulama-ulama besar itu Juga tidak nulis langsung Tapi murid-muridnya yang nulis Imam Syafi'ahnya Tidak nulis ala'um Tidak Dia mengaji Diriwayatkan oleh Murid-muridnya Al-Rabi Oleh Al-Buwayit Sebagainya Diriwayatkan Dituliskan Begitulah yang lakukan Para ulama terdahulu Dia tidak tuliskan langsung Itu tulisannya Makanya nanti banyak Antara versi tulisan Si A dengan si B Ada sedikit-sedikit yang berbeda Karena si imam itu Mengajar lisan Kemudian dituliskan oleh Murid-muridnya Itu yang dilakukan Celangkali Jogo Jika Anda ingin tahu Siapa celangkali Jogo Lihat kami hari ini Kami adalah murid Yang berkata senambungan Ilmunya Celangkali Jogo Sama seperti Anda juga Senambung ilmunya Sampai Bin Bas Musaimin Albani Sampai Imam Ahmad Walaupun Anda juga Sudah banyak penyimpangan Dari Imam Ahmad Kalau kita mau bongkar-bongkar Kita bongkar nanti Mana penyimpangan Wahhabi dari Imam Ahmad Banyak Kita tidak persoalkan Itu masalah istihadi Itu loh masalahnya Termasuk juga Pemalsuan kita Kelompok Anda Kami tahu kok Berapa kitab di pasukan Saya punya datanya disini Bagaimana Al-Adhkar di pasukan Bagaimana Tafsir As-Sawi di pasukan Kami punya Tapi kami tidak ribut dengan itu Tapi ketika Anda Menghina Umat Islam Indonesia Menghina Keistama dan tradisi yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga Tidak suka lain masalah Kami juga tidak pernah Kami juga tidak pernah usil Dengan namanya Firanda Siapapun Bahkan kami mengadakan seminar besar-besaran dulu Dengan saudara Anda Dengan saudara Anda Sahabat Anda Ustaz Halawi Kami undang semuanya Hizbut Tahrirnya Kita undang Wahabinya kita undang PUI-nya kita undang Persis kita undang Kita sepakat untuk tidak sering menyerang satu dengan yang lain Tapi Anda mungkin tidak pernah tahu ini Tokoh Anda Halawi ikut bergabungan kami Terus sama-sama menjaga Kalau kita bongkar-bongkar Tidak ada selesainya Terus saat ini yang Harus dilakukan oleh Kita sebagai orang awam Menerima Sekarang kan Perang Medsos itu Lebih bencar sekali Apa yang harus kita lakukan Apakah kita melawan Atau diam saja Satu Pada saudara-saudara kami Umat Islam Indonesia Umat Islam Nusantara Bila khusus keluarga besar Pada pokokan Dawa Sunan Kalijaga Tetap tenang Tapi Anda bersiap Negerimu sudah dicacimaki Amaliyahmu sudah dihina-hina Kada saatnya kita berbuat Dan negara Saya minta negara tampil di sini Amaliyah bangsamu yang berjuang sampai merdeka Rakyatmu mayoritas hari ini Amaliyahnya sudah dihinakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Negara harus hadir Tidak bisa tinggal diam Kalau perlu orang-orang seperti ini Kembalikan ke negeri asal mereka belajar Ajak diskusi Kalau diskusi mau Saya kira siap diskusi Tetapi kalau sudah menghina seperti ini Apa gunanya diskusi kita? Berulang kali kita sampaikan Ayo kita diskusi Ayo kita ngobrol Ini saudaramu Kita sudah biasa datangnya mereka Ada yang baik Tapi masalahnya ada apa? Orang kok masih terus-terusan ngomong seperti ini Apakah makannya dari situ? Apa tidak bisa kalian jualan kerupuk misalnya? Yang halal Jadi saya mohon negara tampil di sini Hadir di sini Dan pada bukaan dapat surang kali jaga Berbuat kalian Umat Islam Indonesia Berbuat kalian Ini penghinaan luar biasa Kok surang kali jaga dihina-hina Tokoh kami Pemudian kami Kebanggaan kami Kamu itu siapa? Kamu siapa? Kami tidak pernah mendengar Anda mengajarkan kebaikan Yang Anda ajarkan Kebaikan versi Anda Yang di saat yang sama Anda hina ajaran yang lain Itu biasa saja Kamu yang pelajari macam-macam Madhab di sini Ada semua di sini Jadi saya ingatkan kita semua Pada bukaan dapat surang kali jaga Dan kuah besar kali jaga di Indonesia Bersiap Anda Tidak selamanya kita cukup dengan berbicara Dan Anda yang selama ini A priori dengan umat Islam Indonesia Akan lebih baik Jika Anda kembali ke negeri asal Anda Dimana Anda belajar dengan guru Anda Beribadah baik-baik di sana Saling menghargai Satu dengan yang lain Jangan ganggu orang lain Jika mau tahu diskusi yang baik Kita terbuka Tidak apa-apa Ayo kita diskusi Anda bongkar-bongkaran Saya punya tulisan tentang pertentangan ulama Anda Punya nggak saya? Seratus pertentangan ulama Anda saya punya Tapi saya tidak akan katakan itu pada Anda Kita punya bukti pertentangannya itu ada Jadi Ayo Saya ingin meminta pemerintah Sikapi ini dengan bijak Karena jika tidak Desintegrasi bangsa Bukan hanya beda pulau saja Kita sudah diajari di warisi bineka tunggal ika Bukan hanya cuma beda paham Beda madhab Beda agama kita bisa lukun kok Tetapi kesibukan Anda selama ini hanya menyakiti umat Islam Indonesia Insya Allah Kita akan bertemu Atau Anda stop bicara Bicara yang baik Umat sudah banyak masalah Kalau Anda tidak tahu Yang tidak tahu bertanya Jika tidak menemukan guru Pergi dan cari Terima kasih Terima kasih